JAKWIRADAR JAKWIRADAR sebanyak 92 Kepala Keluarga atau KK di wilayah Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal masuk dalam kategori miskin. Mereka diusulkan menjadi calon penerima bantuan rumah tidak layak uni atau RTLH dari pemerintah pusat. Kudang memastikan kelayakan calon penerima bantuan, pada hari Rabu 18 Mei 2022, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan juga dilakukan di jen perumahan melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Jawa III dan di jen cita karya melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Jawa Tengah. Menurut Koordinator Wilayah Perumahan Wahyu Hidayat, Kecamatan Jatinegara dan Bojong Kabupaten Tegal mendapat usulan alokasi RTLH untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Khusus di Jatinegara, terdapat 92 kakak miskin di dua desa yang diusulkan mendapat bantuan RTLH. Detailnya, di desa Arga Tawang sejumlah 38 kakak dan desa Sumbarang sebanyak 54 kakak miskin. Data tersebut dari BKKBN berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021. Data yang kami terima dari BKKBN untuk desa Arga Tawang, Kecamatan Jatinegara itu ada sejumlah 38 unit rumah yang perlu dilakukan survei. Dan pada hari ini kami bersama tim Kementerian PUPR baik dari BPIW dan juga dari Dijen Sipta Karya melakukan survei di desa Arga Tawang. Lebih jauh Wahyu mengungkapkan, sebelum mendapat bantuan, dilakukan visitasi dan verifikasi data lebih dulu. Hasil dari kegiatan itu akan dilaporkan ke Kementerian PUPR dan bila usulan direalisasi, maka setiap kakak akan mendapatkan bantuan RTLH senilai 20 juta rupiah. Sementara itu, Jaku Radar, salah satu warga desa Arga Tawang, Uripah berharap segera mendapatkan bantuan dari pemerintah karena kondisi rumahnya saat ini sudah rusak. Rumahnya sampai rusak begini karena pendapatan saya tidak mencukupi, juga kebutuhan saya sangat banyak untuk pendidikan anak-anak. Uripah mengaku tidak sanggup melakukan perbaikan lantaran kondisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja dia sudah merasa kesulitan.